Hai hai, Assalamualaikum sahabat bidan Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Kembali lagi bersama aku Hidayati Fadila, Sarjana Terapan Kebidanan di Youtube Channel Bubisa Indonesia Buat sahabat bidan yang baru gabung di channel ini Selamat datang Buat sahabat bidan yang udah setia dengan channel ini Terima kasih banyak ya guys Semoga video dari kami bisa bermanfaat buat kalian semua Sebelum masuk ke video, aku mau ucapin terima kasih banyak Buat seluruh sahabat bidan yang udah subscribe ke channel aku Karena sekarang channel Bubisa Indonesia sudah mendapatkan 5.000 subscriber Nah, buat sahabat bidan yang belum subscribe di channel ini Boleh dong klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Oke, sesuai judulnya pada video kali ini Kita akan sama-sama membahas Macam-macam bentuk vulva Karena kemarin aku udah bikin video Seputar alat genitalia eksternal dan internal Maka aku akan melanjutkan Membahas macam-macam bentuk dari vulva Nah, pasti kalian bingung kan Emang ada bedanya ya Antara vulva satu dan vulva lainnya Tentu ada dong Karena setiap manusia memiliki berbagai macam perbedaan Baik itu fisik, sifat, karakter Dan termasuklah di vulva wanita Oke Tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya Oke Masuk ke yang pertama Yaitu bentuk asimetris Atau dalam bahasa Inggris Asymmetrical inner lips Nah, buat sahabat bidan yang mungkin belum ada bayangan Seperti apa sih? Nah, aku kasih gambarnya disini ya Jadi inilah bentuk pertama Dan bentuk ini paling banyak dimiliki oleh wanita Pada bentuk pertama ini Labia minora lebih panjang dibanding labia mayora Sehingga terlihat labia minoranya lebih keluar Dibanding labia mayora Nah, maka dari itu Dinamakan dengan asimetris inner lips Karena bagian inner lips Atau labia minora Itu lebih keluar Atau lebih menurun Dibanding labia mayora Nah, jadi Sudah tau kan untuk bentuk pertama Kita lanjut ke bentuk yang kedua Yang kedua yaitu Vaginal tapal kuda Pasti bingung kan Kenapa tapal kuda Emang Kayak mirip kuda Apa gimana sih? Kayak gitu kan Nah, aku kasih gambarnya disini Nah, jadi inilah bentuk dari vaginal tapal kuda Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya Yaitu curves inner lips Jadi, ini itu seperti kayak sepatu kuda Pernah melihat nggak? Tapak dari sepatu kuda Itu kan kayak ngebentuk seperti ini kan Nah, ini mirip sekali dengan bentuk si vaginal yang ini Maka dari itu Dinamakan dengan vaginal tapal kuda Nah, apa sih yang menonjol dari bentuk ini? Jadi, dia memiliki kayak lengkungan di labia mayora Sehingga labia minoranya itu lebih terlihat jelas Dan memiliki bentuk yang melengkung di bagian depan Nah, biasanya bentuk ini itu jarang ditemukan ya Mungkin pada beberapa wanita yang memiliki porsi tubuh yang sedikit kurus Sehingga lemak pada bagian labia mayoranya itu lebih kecil dibanding labia minora Seperti itu guys Oke, kita masuk bentuk yang ketiga Yaitu bentuk vaginal seperti bunga tulip Atau dalam bahasa Inggrisnya prominent inner lips Kok bisa sih semirip bunga tulip? Nah, mungkin sahabat bidan belum kebayangkan seperti apa Aku kasih gambarnya disini ya Jadi, inilah jenis dari vaginal bunga tulip Atau prominent inner lips Jadi, disini bisa kita lihat bahwa labia minoranya itu lebih keluar dan lebih menonjol Sehingga terlihat seperti bunga tulip yang sedang mekar Ini dikarenakan lemak dari labia mayoranya itu sedikit Sehingga menipis dan membuat labia minoranya itu lebih mekar dan lebih menonjol terlihat Seperti itu guys Nah, udah menambah wawasan lagi kan bahwa ternyata beda-beda ya Bentuk yang keempat yaitu vaginal tertutup Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu prominent outer lips Nah, ini banyak sekali dimiliki oleh wanita-wanita Apalagi wanita yang baru tubuh sedikit berisi Nah, karena memiliki banyak lemak di bagian labia mayoran Buat sahabat bidan yang mungkin belum kebayang Gimana sih bentuknya? Aku kasih gambarnya disini ya Nah, jadi inilah bentuk dari vagina tertutup Jadi, dia itu lebih banyak atau lebih menonjol di bagian labia mayoranya Sehingga menutupi penuh di bagian labia minora Yang kelima yaitu vagina berbentuk tirai Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu long dangling inner lips Nah, itu kayak lebih bener-bener lebih menonjol dan lebih turun labia minoranya Sehingga dia membentuk seperti tirai Buat sahabat bidan yang mungkin belum kebayang gimana sih bentuknya Aku kasih lihat gambarnya disini Nah, jadi inilah bentuk vagina seperti tirai Dia itu membuka di bagian labia minoranya Sehingga membentuk seperti tirai Yang keenam yaitu bentuk vagina yang menjuntai Apalagi sih kak ini Jadi, di dalam bahasa Inggrisnya yaitu long dangling outer lips Jadi, ini kebalikan dari yang tadi ya Kalau yang ini itu lebih ke labia mayoranya itu lebih menjuntai Dan lebih turun dibanding labia minoranya Nah, biasanya ini dimiliki oleh wanita yang memiliki postur tubuh sedikit kurus Sehingga lemak dalam labia mayoranya itu sedikit Dan membuat labia mayoranya itu lebih turun atau lebih menonjol dibanding labia minora Oke, lanjut lagi yang ketujuh Yang ketujuh yaitu vagina bercerlah kecil Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu small open lips Jadi, buah sahabat bidan yang belum kebayang gimana sih bentuknya Nah, aku kasih gambarnya disini Nah, bisa dilihat kan bahwa dia itu memiliki kayak celah kecil Di antara labia mayora dan minora Atau di sekitar daerah klitoris Nah, jadi dia itu kayak ngebentuk celah Antara labia mayora dan labia minora Sehingga membentuk kayak ada bulatan Nah, ini lebih menonjol terlihatnya yaitu klitoris Seperti itu guys Kita masuk yang ke delapan Bentuk yang ke delapan yaitu vagina rata Kok bisa rata sih kak? Aku nggak kebayang gimana bentuknya Aku kasih lihat gambarnya disini Nah, jadi inilah bentuk vagina yang rata Atau dalam bahasa Inggrisnya small closed lips Jadi, pada bentuk ini bener-bener yang tertutup Dan tidak terlihat sama sekali labia minoranya Dan ini juga lebih ke datar Atau lebih ke tidak ada lengkungan antara labia mayoranya Sehingga dinamakan vagina datar Oke, kita masuk yang terakhir Yang terakhir yaitu vagina terbuka Nah, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu invisible inner lips Jadi, seperti apa sih kak gambarannya? Aku kasih lihat gambarnya disini Jadi, inilah bentuk vagina terbuka Jadi, antara labia mayora dan labia minora itu sama-sama besar Sehingga dia terbuka dan membentuklah vagina terbuka ini Nah, buat sahabat Widan yang mungkin memiliki bentuk vagina ini Bisa tahu kan namanya bahwa ini adalah vagina terbuka Atau invisible inner lips Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin ya Jadi, yang normalnya itu bentuknya yang mana sih kak? Antara sembilan tadi Jadi, semua bentuk ini adalah bentuk vagina yang normal Yang tidak ada kelainan sama sekali Tetapi, apabila sahabat Widan memiliki rasa nyeri Atau memiliki gangguan-gangguan yang menyebabkan tidak nyaman Bisa sahabat Widan periksa ke Widan atau ke dokter Agar terlihat apakah ada kelainan di daerah vulva sahabat Widan semua Oke, segitu dulu penjelasan dari aku Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat Dan menambah wawasan seputar kesehatan reproduksi wanita Ingat ya, ini video edukasi Bukan video untuk memberikan unsur fonografi atau berbau negatif lainnya Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Comment jika terdapat pertanyaan Atau request-request video seputar kesehatan, kebidanan, dan lifestyle Insya Allah aku akan bikin videonya Dan jangan lupa subscribe channel aku Sebagai bukti dukungan kalian terhadap channel ini Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!